teman-teman pernah mengkonsumsi obat antibiotika atau salah satunya itu amoksilin trihidrat apa saja yang tidak boleh dilakukan jika mengkonsumsi obat ini atau yang harus diperhatikan simak video berikut ini hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga sehat semua dan tidak kurang suatu apapun juga di video kali ini kita akan membahas obat antibiotika yaitu no pamok 500 atau amoksilin trihidrat 500 miligram yang kita bahas kali ini bukan komposisi atau dosis daripada obat ini yang kita bahas di video kali ini yaitu apa hal-hal yang harus kita perhatikan jika mengkonsumsi obat antibiotik baik itu amoksilin atau antibiotik lainnya yang pernah saya upload di video-video sebelumnya jadi sebelum lanjut menonton video ini saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangkan channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update terus menontonnya agar saya semakin semangat untuk mengupload video bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih oke tidak berlama-lama lagi check it out hal-hal yang harus diperhatikan jika mengkonsumsi obat antibiotik atau novamok 500 mg atau berkomposisi obat amoksilin trihidrat 500 mg yaitu apa-apa saja habiskan antibiotik sesuai resep apabila teman-teman berhenti minum antibiotik sebelum waktunya ini akan membuat bakteri jahat di dalam tubuh menjadi kebal terhadap pengobatan antibiotik di masa yang akan datang sebab bakteri jahat yang tersisa akan bertahan di dalam tubuh dan secara berkala membangun pertahanan terhadap kandungan obat antibiotik yang telah masuk ke dalam dirinya teman-teman tidak diperbolehkan membeli obat antibiotik yang dulu pernah direkterkan tanpa berkonsultasi dulu pada dokter hal ini untuk menghindari efek samping yang berbahaya karena bisa saja infeksi dan kondisi tubuh teman-teman telah mengalami perubahan tertentu pastikan menghabiskan dosis yang sudah diberikan oleh dokter hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali infeksi jika masih belum sembuh setelah mengkonsumsi semua dosis yang direksepkan kembali temui dokter selalu konsumsi obat antibiotik tepat waktu dan tepat dosis jangan melewatkan dosis jika tidak sengaja melewatkan dosis amoksilin segera minum begitu teringat jika jadwal dosis berikutnya tidak terlalu dekat jangan menghentikan dosis yang terlewat dengan menggandakan dosis amoksilin pada jadwal berikutnya kondisi tubuh seorang akan selalu mengalami perubahan setiap orang juga memiliki riwayat penyakit yang khas masing-masing oleh sebab itu teman-teman tidak diperkenankan menerima atau memberikan obat antibiotik dari dan ke orang lain dikonsumsi ini dilakukan agar menjaga tubuh dari epik samping yang tidak diinginkan beberapa jenis makanan dan minuman yang patut dihindari selama mengkonsumsi antibiotik adalah dari produksi seperti susu keju atau mentega alasnya produk tersebut bisa mengurangi kemampuan obat meresap di sistem pencernaan jangan menyimpan obat antibiotik untuk berjaga-jaga ke depannya apabila ada tanda penyakit kamu tidak semua penyakit memerlukan obat antibiotik ingat obat ini hanya digunakan pada jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri jadi penyakit akibat virus seperti batuk dan peluh tidak bisa diobati dengan antibiotik jadi itulah hal-hal yang harus diperhatikan jika mengkonsumsi obat antibiotik dan banyak obat-obat antibiotik yang saya upload di video-video sebelumnya teman-teman juga boleh menontonnya mana tahu bermanfaat untuk teman-teman semua bisa memberikan info tentang obat dan mengedukasinya untuk agar teman-teman tidak gagal paham atau salah menggunakan obat terkhusus obat antibiotik ini jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang obat antibiotik atau amoksilin ini silahkan komen di bawah dan jika pernah mengkonsumsi obat ini juga boleh komen di bawah tetap jaga kesehatan hindari stress semangat untuk sembuh bagi yang sakit bagi yang sehat tetap jaga kesehatan semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Allah SWT lahir dan batin thank you for watching wassalam